Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap di abad ini kawan baik disini saya akan menyampaikan dalam fakta terbaru terkait daripada kisuruhnya Partai Demokrat akhir-akhir ini ya selama ini baik disadur dari demokrasi fakta baru ya dengan judul fakta baru saksi pihak KLB Muldoko disebut akui Demokrat dipimpin AHY Wah semakin terpojok Pak Muldoko MPS bilang begitu demokrasi.id fakta baru terkait sengketa Partai Demokrat terungkap saksi kubu KLB Pak Muldoko disebut mengakui Partai Demokrat yang dipimpin Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pernyataan itu disampaikan kuasa hukum DPP Partai Demokrat yaitu Bapak Mehbob tiga saksi yang dihadirkan penggugat yakni KLB kubu Pak Muldoko menyatakan telah memilih AHY dalam Kongres lima Partai Demokrat periode 2020-2021 jelas Mehbob dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 17 September 2021 ia menyebut ketiga saksi tersebut yaitu Moklis Hasibuan sebagai mantang ketua DPC Partai Demokrat Labuan Batu Sumatera Utara Mishnaini sebagai mantang ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Jawa Tengah dan Ayu Palaretin mantang ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal Jawa Tengah mereka bersaksi dalam sidang PT UN di Jakarta Kamis 16 September 2021 mereka bertiga saat Kongres masih menjadi pemilik suara yang sah sesuai AD ART tambahnya dikutip dari antara ia menyatakan dalam fakta persidangan bahwa tiga saksi itu tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat sementara itu kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bapak Heru Widodo menegaskan para saksi ini hanya mempermasalahkan pemecatan mereka yang pada dasarnya adalah urusan internal partai padahal undang-undang partai politik tegas bila ada permasalahan internal partai maka bisa diselesaikan di bahkamah partai jelasnya Bapak Mehbob menambahkan para saksi itu tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada mahkamah partai Hai para saksi ini juga tidak mempermasalahkan keputusan menteri hukum dan HAM yang menolak mengesahkan hasil KLB ilegal delisir dan dan tidak menganggap keputusan itu salah tapi ada dugaan mereka diperalat Kubu Muldoko untuk menggugak keputusan pemerintah itu melihat fakta-fakta persidangan kesaksian yang telak ini serta melihat perkembangan persidangan tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat yakin Majelis Hakim PT UN akan memutus sesuai keadilan hukum hukum itu akal sehat akal sehat kita semua mengatakan tidak ada jalan lagi bagi kubu Pak Muldoko untuk memenangkan gugatan terhadap pemerintah di PT UN tegasnya seperti diketahui kolompok KLB delisir dang menggugat surat menteri hukum dan HAM nomor m.h.um.01.10 strip 47 ke PT UN Jakarta SK Minkunham yang digugak kelompok KLB itu berisi penolakan terhadap perubahan AD ART dan susunan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kelompok KLB gugatan terhadap SK Minkunham itu terdaftar di PT UN Jakarta dengan nomor perkara 150-G-2021-PTUN-JKT titik DPP Partai Demokrat dalam gugatan itu turut terdaftar sebagai tergugat dua intervensi nah demikian sahabatku informasi terkait masalah Demokrat yang belum selesai-selesai mudah-mudahan segera selesai nah disini kalau kita lihat semakin terjepit posisinya Pak Muldoko makanya ya saya juga apresiasi beberapa waktu lalu waktu ada acara hutku 20 tandingan KLB Pak Muldoko di Tangerang ya saat itu dibubarkan oleh DPD Demokrat Banten yang asli dan disitu Pak Muldoko tidak hadir nah jadi disini mudah-mudahan Pak Muldoko bisa menyadari itu bahwa yang dilakukan selama ini keliru apalagi Pak Muldoko ini adalah wah weh pintar, cerdas dan sebagainya dan punya pengalaman yang jauh di atas rata-rata ya waktu di Taruna dulu Adi Makayasa semua jabatan pangkat di TNI pangkat semua sudah sampai general sampai terakhir Panglima TNI masa iya orang sehebat Pak Muldoko bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang pengalamannya jauh di bawah standar ya syukurlah ya mudah-mudahan Pak Muldoko bisa segera menyampaikan di hadapan publik bahwa beliau bukan lagi sebagai Ketua Umum Demokrat KLB Dili Serdang yang disebut ilegal tadi ya itu saja ya makanya ini Pak Muldoko semakin kalau Pak Muldoko terus memaksakan diri maju ini sama dengan Pak Muldoko semakin merusak nama baiknya dan semakin terpojok ya mudah-mudahan ya kepada Partai Demokrat ke depan semakin jaya bekerjalah biarlah rakyat yang menilai apa kinerja dari Partai Demokrat berdemikian pun partai-partai lainnya yang ada silahkan ya sentuh hati rakyat ambil hati rakyat dengan terus berbuat baik ya semua partai bagi saya misinya bagus visinya bagus walaupun terkadang yang mengawaki partia politik ini ada oknum-oknum ya yang sengaja mencari keuntungan pribadi maupun kelompok melalui partai-partai politik yang ada akhirnya menabrak daripada visi misi partai yang sudah ada jadi sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada AHI tetap semangat ya doa kami semuanya dari rakyat Indonesia semoga ke depan ya Pak AHI ya Bapak AHI terus semakin matang dan semakin mantap di dalam mengikuti perjalanan pesta demokrasi di masa-masa datang terima kasih sahabatku semuanya tetap semangat jaga persatuan Indonesia sekali di udara tetap di udara bersama MPS Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati